Selamat sore Sobat Medkom, kembali lagi di Medkom hari ini bersama saya Gita Paradina. Medkom hari ini edisi Rabu 19 Juni 2024 akan membahas tentang KPK Mana Harun Masiku. Kita akan berbincang dengan ex-penyedik KPK Bang Yudi Purnomo. Selamat sore Bang Yudi. Selamat sore Mbak dan pemisah Medkom dimanapun berada. Ya Bang, ini udah seminggu nih sejak pimpinan KPK bilang bisa menangkap Harun Masiku. Tapi nggak ketangkep-tangkep juga Bang. Gimana nih Bang Yudi melihat hal ini Bang? Ya kalau saya melihat, ya hal itu merupakan kontraproduktif. Bahkan blunder dari pimpinan KPK. Ngapain pernah mengeluarkan statement yang kemudian kan diralat. Tapi kan ralat itu kan bagaimana mungkin bisa meralat hal yang sudah viral gitu ya. Bahwa posisinya Harun Masiku sudah diketahui, kemudian akan ditangkap. Dan justru ini akan menjadi masukan atau menjadi informasi bagi Harun Masiku bahwa titik dia saat ini itu sudah diketahui. Oleh karena itulah maka bisa jadi dia akan membatasi pergerakannya. Ya, nggak keluar-keluar dari tempat persembunyian. Kemudian waspada terhadap orang yang ada di sekitarnya. Karena mungkin takut diduga itu adalah penyidik KPK yang melakukan penyamaran. Atau yang kedua, berpindah tempat lagi. Yang kalau sudah berpindah tempat, ya tentu akan sangat sulit lagi untuk dicari. Karena dia akan melakukan penyamaran yang baru. Dia akan lebih waspada. Termasuk juga ingat, ini kan bukan hanya Harun Masiku yang kita bicaranya. Tapi juga orang yang menyembunyikannya. Kenapa saya katakan ada orang yang menyembunyikan? Karena Harun Masiku duit dari mana dia untuk melarikan diri. Membiayai hidupnya. Penginapannya. Makannya. Membeli peralatan mandinya. Emang Harun Masiku nggak mandi? Ingat loh, ini burunan koruptor. Burunan koruptor tidak pernah berdasarkan pengalaman saya di KPK. Itu ditemukan di lorong-lorong. Ditemukan di depan emperan toko. Ditemukan tidur di terminal. Kurunan koruptor itu ketangkapnya di rumah mewah. Di apartemen. Atau di klaster. Yang eksklusif. Karena itu merupakan tempat mereka untuk bersembunyi. Karena ini kan koruptor. Mereka kan sebelumnya udah hidup nyaman. Mereka korupsi bukan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Tapi untuk eksistensi dan gaya hidup. Kalau penjahat kriminal biasa, kerah biru. Dia melakukan kejahatan, perampokan, atau pencurian misalnya. Untuk makan. Jadi ketika dia kabur, ruang dari mana? Nah, jadi justru kita melihat, saya melihat bahwa statement Pak Alex ini di awalnya. Ya justru saya melihat seperti tidak ada kepercayaan kepada penyidik untuk melaksanakan tugasnya. Harusnya kan silence. Ingat, koruptor yang tertangkap karena DPO dan buron, itu bisa ditangkap dalam operasi senyap. Rahasia. Kedap. Tidak banyak orang yang tahu. Ya kan? Sehingga, ya. Sehingga saya melihat ketidakpercayaan kepada KPK antara ketidakpercayaan pimpinan. Dan juga terhadap penyidik ini membuat pimpinan KPK lebih banyak bomba plastis di luar kepada publik dibandingkan dengan mereka menunggu saja. Gerakan dari penyidik baru setelah ketangkap diumumkan. Seperti itu, Mbak. Ya, artinya ketika pimpinan KPK melontarkan tadi yang Bang Yudi sebut lunder, justru memberi kode ya Bang Yudi ke Harumasiku untuk yaudah, gue batasin pergerakan, gue bisa jadi berpindah ke tempat yang lebih aman. Artinya keanggapan kode buat Harumasiku itu bisa jadi benar ya, Mbak. Atau ada hal lain Bang dibalik itu? Ya, kita nggak tahu ya. Itu hanya Alex yang bisa menyampaikan. Ingat, Poh. Kenapa kita bisa banyak berperaduga? Alex ini kan bukan pimpinan priode ini saja. Alex ini juga pimpinan priode sebelumnya. Dan dia pun juga, apa namanya, sebanyak itu juga pengalaman dia ketika kami menangkapi koruptor, kan di jaman dia juga yang DPO. Artinya dia sudah tahu cara kerjanya. Ngapain lagi dia statement seperti itu? Dan ketikapun diklarifikasi, saya pikir itu juga hal yang sia-sia ya. Karena kata yang sudah terucap, ya kan susah ditarik kembali. Nah, namun sekali lagi, ya, kalau untuk penyidik saya percaya. Penyidik sudah mulai bergerak ya. Setelah kita tahu pada masa Pirli jalan di tempat, ya. Pada masa sekarang sudah banyak yang dilakukan. Termasuk kita juga baru tahu bahwa Wayu Setiawan ternyata sudah... apa namanya, bebas, gitu ya. Artinya bebas bersarat. Dan ketika kemudian dia datang ke KPK dalam keadaan bebas diperiksa, penyidik juga sudah memakan pengeledahan, memeriksa saksi-saksi, termasuk Hasto ya. Yang kemarin sempat gaduh, gitu ya. Sempat alatnya juga, alat komunikasinya berupa handphone disita, termasuk staffnya. Dan sekarang ini staffnya diperiksa. Artinya saya melihat rohosa ini sudah melaksanakan teknik investigasi memakan ini ya, seperti teknik investigasi memakan bubur. Ya, dari pinggirnya dulu. Dan kita harapkan, ya, bisa mendapatkan orangnya. Tetapi, ya, janganlah gerakan dari penyidik ini diambiarkan. Janganlah gerakan penyidik ini kemudian di, apa nama, gembor-gemborkan. Menangkap koruptor. Tidak akan bisa dilakukan dalam kondisi gaduh. Ya, saya nggak akan mengatakan bahwa sulit ya, kalau sulit masih lagi sempat. Tapi saya pikir tidak akan lah. Ya kan? Karena semua akan waspada. Ya, terhadap pergerakan dari penyidik KPK. Misalnya, dia di rumah siku sedang di suatu tempat. Ya, kemudian dia, ada tukang nasi goreng misalnya, atau tukang mie ayam, atau tukang apa ya. Padahal itu benar tukang gitu kan. Dikira itu adalah orang yang menyamar, misalnya. Atau tukang berpakaian ojek online gitu kan. Jadi, dia akan lebih waspada. Itu-itulah maka. Sekali lagi, salah satu syarat, ya, penangkapan harumah siku adalah kepercayaan pimpinan kepada penyidik. Saya pikir penyidik pasti akan menginformasikan lah kepada pimpinan, ya. Karena kan mereka yang mendugaskan untuk menangkap buronan, harumah siku kan pimpinan. Tapi, ya, jangan diumbar-umbar. Gitu kan. Ini kan seolah-olah, ya, bahwa penyidik sudah, ya, gitu. Tapi kan ketika digembar-gemborkan, akhirnya ambiar lagi. Tapi saya pikir penyidik KPK adalah orang yang persisten. Ada orang yang nggak menyerah. Tentu mereka akan segera menangkap, ya, keyakinan saya, ya, untuk penyidik. Ya, makanya, tolong pimpinan KPK, udah, diem, silent. Ya, jangan gaduh. Jangan bikin ucapan yang kontroversi, gitu. Memang ngomong ke media enak, gitu, ya. Tapi efeknya. Jadi, orang ngomong-ngomong, ini serius nggak sih pimpinan KPK? Apalagi harumah siku buron di masa ini, loh. Di masa mereka, loh. Ya, kenapa mereka nggak punya rasa beban? Dikit lagi, 6 bulan lagi itu akan selesai. Masih ada PR-nya, yaitu harumah siku. Kok malah seperti ini? Ini aja 6-4 tahun, gitu, kan. Jadi, 6 bulan ini nggak akan ketangkap. Kita tahu bahwa saat ini sudah ada pansel, dan kita tahu bahwa dalam pansel ini kan akan memilih pimpinan yang baru, yang tentu. Ya, mereka akan punya visi, misi, yang berbeda. Ya, dengan pimpinan sekarang. Ya, bisa jadi. Mereka karena mereka nggak ada sangkut-pautnya sama harumah siku, nggak menjadikan harumah siku prioritas, bisa jadi. Gitu, kan? Jadi, justru. Tapi kalau pimpinan sekarang, ya, ya saya melihat, ya, kalau mereka, kalau misalnya udah selesai, harumah siku belum ketangkap, paling, nggak mengatakan hal yang, hal yang sepele, misalnya. Ah, ya, kami sudah berusaha. Ya, kan? Kemudian kami nggak bisa ketangkap. Ya, sudah. Dan kemudian mereka menjalani hidupnya. Tapi harumah siku tetap tidak akan tertangkap. Seperti itu, Mbak. Ya, Bang. Tadi udah sempat kesebut, Bang. Tadi, apa ya, pinggiran gitu, mawan bubur dari pinggiran. Maka Hasto dan staffnya diperiksa. Hasto ini kan pertama kali diperiksa 2020, Bang. Artinya 4 tahun juga berselang, Bang. Sekarang diperiksa lagi di 2024, dengan yang kemarin rame juga, di pemberitaan maupun di publik. Ini kan salah satu langkah atau upaya juga KPK untuk mengejar harumah siku. Apakah ini jeda 4 tahun ini, Bang? Apakah ada tawar-menawar politik, Bang, sebenarnya, Bang? Ini 4 tahun loh jedanya gitu. Saya nggak tahu. Coba tanya ke Firly, yang dulu ketua KPK. Apa yang sudah dia lakukan ketika memimpin KPK, memerintahkan penyidik? Justru ketika sekarang dipimpin oleh AKB Perrosa Probekti dan dia sudah tidak lagi menjadi pemimpin KPK atau ketua KPK, ya ternyata gas. Ya kan? Nggak pakai rame lagi. Jadi, menurut saya, justru inilah yang membuat perseksi publikan semakin liar. Ya, politis lah. Apalagi, secara bersamaan kita tahu ya, Pak Hasto, saya juga membaca ya, itu kan terlihat kritis gitu ya, galak gitu kan, terhadap pemerintah. Dan itu yang digunakan oleh dia gitu kan, politis ya. Karena kasus ini nggak dituntaskan dari awal. Ya kan? Sehingga akhirnya pakai cocok logi. Aduh, saya lagi kritis. Kemudian, loh kemarin, 4 tahun, ngapain aja itu kasus. Ya kan? Kalau kasus itu udah selesai kemarin, aman lah. Ingat loh mbak, memang KPK ketika menangani kasus terkait dengan politisi, ini terkait dengan sekjen, misalnya sebagai saksi. Dulu KPK ketua umum loh. Beberapa ketua umum malah ditangkap, ditahan, ditangani oleh KPK, dijadikan tersangka. Ya, ini kan hanya sekjen menurut saya. Oleh karena itulah mbak, maka, ya, selanjutnya, ya, KPK baru bisa bebas dari persektif politik kasusnya, kalau kasus ini tuntas. Bagaimana tuntas? Kalau Harumasiku bisa ketangkap. Apa konsekuensi dari Harumasiku bisa ketangkap? Dua hal. Bahwa, siapa yang melindungi dia selama ini? Itu yang pertama. Siapa yang membiayai dia? Yang kedua. Kemana penuntasan kasus suap komisioner KPU? Ya. Siapa pihak yang terlibat lainnya? Yang tidak bisa didapatkan tanpa kehadiran Harumasiku? Jadi, bagi saya, Harumasiku merupakan kotak Pandora di dalam penuntasan kasus ini. Kemudian, kasus Harumasiku sebenarnya adalah kasus biasa. Hanya suap menyuap. Ada yang menurut suap, ada yang menyuap, ada dalam prestasi, dalam bentuk akan dijadikan anggota DPR, walaupun tidak memenuhi syarat, ada keunangan yang digunakan, ada uang yang diberikan. Ya, tadi jumlahnya berapa? Kurang lebih 600 ya? Atau berapa gitu lah. Ya, pokoknya, bagi saya, nggak nyampe 1M itu receh lah. Ya kan? Artinya, banyak yang triunan, atau seorang miliar gitu. Tapi kok gaduh seperti ini? Ya, efeknya bagaimana? Ya, kita tahu kegaduhan dimulai dari adanya penyekapan di PT IKA. Ya kan? Kemudian yang kedua, adanya, apa namanya, pemulangan penyidik yang menangani kasus itu ketika OTT. Yang ketiga, di masa Firli. Ya kan? Yang nggak ketangkep, Harumasiku. Yang keempat, saat ini. Jadi, saya pikir, sekali lagi, saya masih percaya penyidik KPK melaksanakan pendegakan hukum, tetapi dengan syarat, ya, segera kasus ini dituntaskan. Kemudian yang kedua, jangan sampai mengerem. Sekali mengerem, dugaan politik akan semakin besar. Karena seperti yang saya katakan, kasus ini tidak akan tuntas tanpa tertangkap, ya, Harumasiku. Entah, setelah Harumasiku bisa jadi, emang, perkara yang nggak lanjut, ya itu, pembuktian ya. Tetapi, ya, tentu, Pak Hasto akan selalu dibawa-bawa ketika Harumasiku tidak ketangkap. Justru bagi saya ini merugikan Pak Hasto. Ya. Artinya, ketika nanti tiba-tiba, selesai Pak Hasto sudah tidak lagi diperiksa lagi, gitu kan, kemudian nanti, muncul lagi, diperiksa lagi bulan depan, dua bulan lagi. Menurut saya, ini nggak masuk akal. Justru ini akan mengakibatkan publik menyangka ada nilai politis dibandingkan penegakan hukum. Tapi kalau bisa selesai, tentu, kita akan mau diingat loh. Tadi saya katakan, ya berapa banyak lah, orang-orang politisi, tangan-tangan oleh KPK, ya mau nggak mau. Kan, para politisi ini ketika menjadi penyenggaran negara. Para politisi ini menjadi penjabat negara. Ya kan? Jadi, baik dia di oposisi, maupun dia koalisi, kalau memang ada buktinya, ya, ditangani. Kalau sudah dengan proses dihukum, tangani. Ya kan? Katakan hitam adalah hitam, katakan putih adalah putih, jangan abu-abu, gitu kan, jangan jadi PR. Bagi saya, memangnya, empat tahun ini menguntungkan, terharto misalnya, nggak gitu kan. Justru ketika sekarang, beliau lagi kritis, ya kan, menyata KPK lagi ngegas-nggasnya. Ya kan? Waduh. Coba kalau waktu itu sudah clear, ya kan, bahwa kasus ini, tidak berlanjut, atau kasus ini bagaimana, kan semua aman. Ya, seperti itu. Bang Yudi, di tengah ketisruhan, salah satunya karena kasus harum masifu ini, KPK ini kan juga mendapat nilai yang sangat negatif, belakangan-belakangan ini, Bang, banyak sekali yang terjadi. Nah, sekarang sudah ada pansel KPK, tadi juga Bang Yudi sudah sempat menyinggung, ya, adanya pansel KPK. Jadi harapan, semua orang gitu, pansel ini bisa menghasilkan, pimpinan KPK yang kinerjanya bagus gitu, yang bisa menyelesaikan keruotan-keruotan, dan menyelesaikan kasus-kasus yang selama ini menggantung. Dan harus transparan juga panselnya gitu, Bang. Kalau dari Bang Yudi nih, bagaimana proses seleksi capim KPK dan Dewas ini, Bang, yang dilakukan oleh pansel, sehingga membuat publik itu bisa optimis lagi, Bang, sama KPK yang tadinya harapan di KPK, sekarang justru memukus harapan publik, Bang. Bagi saya, ya, nama-nama pansel sudah lah, sudah tidak perlu kita kritisi lagi, karena sudah di, apa namanya, sudah di, tanda tangan juga, sudah dipilih gitu kan oleh Pak Presiden gitu kan, kita akan lihat kinerja mereka sebenarnya. Ingat, kinerja mereka baru kita lihat, ketika ada nama-nama orang yang bermasalah, ya, tidak dicoret dari awal. Seleksi administrasi tidak dicoret, tertulis tidak dicoret, psikotest tidak dicoret, wawancara tidak dicoret, masuk ke dalam 10. Sudah, kalau orang bermasalah karena etik, rekening gendut, ya kan, aset tidak wajar, penawakan pidana misalnya, kemudian tetap maju, sudah, tidak ada harapan. Ya, karena memang dipaksakan, dan tidak belajar dari masa Firly. Kemarin, Pansel, waktu, kompleks, saya lihat ya, mereka, mengatakan ini adalah beban, karena KPK seperti ini, blablabla, oke lah, ya kan, tapi harus dibuktikan. Kita berharap, disitu kan ada ketua PPATK, kepala PPATK, ada ketua BPKP, ya kan, ingat, jangan memilih berdasarkan formil, ya, kalau formil aja, sesuai, jangan meniru Pansel yang lalu, memang mereka melaksanakan, hearing, dengan pendapat, RDP, berkunjung ke, lembaga-lembaga penegak hukum, gitu kan, tapi hanya mendengar saja, gitu kan, tapi tidak melakukan, yaitu, putusan mereka mencoret. Jadi, menurut saya sekarang, ya saya, silahkan teman-teman semua, daftar yang memenuhi syarat, ya, mulai usia 50 tahun, beberapa kalaman berantas korupsi, S1, administrasi lainnya, ya, tapi, ya, kalau misalnya ternyata, kan, nama-namanya kan akan dipaparkan ya, ternyata ada yang menurut kita bermasalah, yang tetap lolos, sudah, nggak akan ada harapan, bagi Pansel ini, karena, idealnya, Pansel ini memilih 10 yang terbaik, sehingga, siapapun yang nanti dipilih DPR, dari 5 dari 10 itu, dia adalah orang-orang, yang terbaik, seperti itu mbak. Oke, Bang Yudi, kita tunggu kinerja KPK, dalam menyuntaskan kasus hari mahasisku, dan kita tunggu kinerja Pansel KPK, untuk pemilih calon pimpinan KPK, yang lebih baik, daripada di masa ini. Bang Yudi, eks mantan penyidik KPK, terima kasih, sudah bergabung bersama Medcom hari ini, Bang, salam sehat. terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.